Biru, merah, kuning, hijau, buahnya Kayaknya semua warna ada ya disitu ya Nah kita lanjut ke gambar selanjutnya ya Nah kalau ini Kalau ini Kok gitu kok jelek sekali Kalau ini Garis yang dipakai garis apa saja Masa zigzag Gak ada yang lincip-lincip tuh Garis Kalau lingkaran bentuknya dong Garisnya Garis lengkung Ya disitu kan semua pakai garis lengkung Bentuknya baru Lingkaran Kalau warnanya Ada hijau Ada ungu Ada biru Ada hitam Ada kuning Biru tua Warnanya ada banyak ini Oke lanjut ya Ini gambar apa Gajah 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 Iya nah Kalau ini gambar dekoratifnya Bentuknya hewan Bentuknya hewan Nah hewan gajah kemudian dihias Diberi warna Diberi garis ya Akhirnya bisa jadi gambar gajah yang indah Nah ini juga termasuk gambar dekoratif ya Karena semua unsur ada di dalamnya Lanjut Lo loading Bentar ya Lo loading Iya Yang siapa ya Zen Lo loading Ya apaan nih Gede banget Menggambar Menggambar Menggambaran aja Masih loading Masih loading Oke Gak apa-apa Itu tadi aja Sudah cukup ya Tadi kebetanya masih lanjut Masih ada lanjutannya Nah itu tadi Contoh-contoh gambar Dekoratif ya Jadi ada berbagai macam bentuk Ada dari bentuk Bangun ya Bentuk bangun Terus ada bentuk hewan Ada bentuk tumbuhan Nah sekarang tugasnya Gampang Tugas untuk SBDP-nya gampang Kira-kira ada yang sudah bisa nebak Tidak tugasnya apa nih SBDP-nya Apa Apa Zen Gambar tadi Gambar tadi Iya Gambar gajet Oh iya Zen sudah lihat Tugasnya di buku Oke Jadi Tugasnya Membuat Gambar Dekoratif Berbentuk Kupu-kupu Seperti di halaman 57 Silahkan dilihat Halaman 57 Yang ada gambar Kupu-kupunya 57 57 57 57 Wow Sudah dibuka Halaman 57 Sudah 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 Oh iya dong Kan gambar dekoratif itu terdiri dari tiga unsur tadi Garis Bentuk Dan Warna Berarti harus diwarnai. Menggambarnya di mana, Bupi? Di buku tulis tematik. Digambar di buku tulis tematik. Nah, di situ ada contoh cara menggambarnya. Tidak harus persis. Anak-anak boleh menggambar kupu-kupu yang bentuknya lain, misalnya. Yang apa namanya, sayapnya ada di garasi. Iya dong, diwarnai dong. Jadi, digambar di bukunya, di buku tulis, full ya. Satu buku ya. Satu lembar. Iya, satu lembar maksudnya. Satu lembar ya. Gambarnya yang bagus. Yang bagus nanti bisa dibuat di rumahnya. Nanti kalau misalnya ada ada tamu atau ada warga berkunjung ke rumahnya, nanti bisa ditanya. Nanti. Oke, sekarang coba perhatikan. Nah, Bu Fia kan punya buku tulis nih. Nanti menggambarnya full satu buku. Eh, satu buku. Satu lembar. Jadi, full di sini ya. Yang besar gambarnya. Tidak harus persis seperti contoh ya. Boleh gambar kupu-kupu model lain. Warnanya juga yang bagus, yang rapi. Nanti kalau sudah selesai, gambarnya difotokan. Ya. Seperti biasa, dikirim ke wali kelas masing-masing. Yang tiga B dikirimkan ke Pak Atman. Yang tiga A dikirimkan ke ke siapa? Ke siapa? Ya. Oke. Ya. Ya. Yang tiga A dikirimkan ke ini terakhir. Ya. Jadi, setelah ini terakhir Zoom-nya. Sudah boleh ganti baju. Tika tidak ada. Tika tidak ada. Pak Faisalnya hari ini tidak masuk. Jadi, apa namanya, pelajaran tematiknya maju. Jadi, nanti setelah duhur, sudah tidak ada pelajaran lagi ya. Dipakai untuk mengerjakan tugas yang diberikan tadi. Al-Islamnya ya, tadi kan baru di-share. Waktu kita mau Zoom ya. Di-share-nya agak terlambat. Nanti dikerjakan. Waktu habis duhur ya. Atau setelah ini dikerjakan juga tidak apa-apa. Oke. Sebenarnya cukup ya. Untuk hari ini, belajarnya. Sudah belajar matematika dan belajar SBDP. Jangan lupa tugasnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan WA langsung ya. WA langsung ke Bu Fia atau ke Pak Atman. Matematika ada tugas atau enggak? Matematika tidak ada. Matematikanya tidak ada ya. Nanti. Tapi di-belajari kan. Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa capri ke Pak Atman atau ke Bu Fia ya. Asyap. Asyap. Oke. Nanti PR matematikanya hari Kamis. Hari Kamis kita belajar matematika lagi. Nanti PR-nya pas hari Kamis aja. Nggak usah PR. Nggak kok, nggak usah PR. Ya pakai PR. Wah. PR-nya kan untuk menguji. Nanti lah nggak bisa berhitung. Nanti lah nggak tahu caranya pembagian. Harus sekolah aja. Saya pengen sekolah. Harus sekolah. Pinter. Ya doa. Semuanya saat sholat jangan lupa doa. Biar koronanya cepat hilang ya. Biar kita bisa sekolah lagi di sekolah. Jadi sholatnya. Kiusah kan nggak boleh bolong-bolong. Biar berdoanya lebih sering ya. Setelah ini duhur. Nanti anak-anak sholat dulu. Kemudian makan. Baru mengerjakan tugas-tugas hari ini ya. Hari ini ada tugas Al-Islam. Dan SBDP. Oke. Bisa diselesaikan hari ini. Bisa diselesaikan hari ini ya. Oke. Siap. Ya sudah. Sebelum kita akhiri pelajarannya. Sekolahnya. Kita doa kafarotu majelis dulu bersama-sama. Istidak. Istidak. Siap. 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 Kehapian. Doaan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.